Nah disitu adalah angkutan umum yang digunakan mobil-mobil Toyota, Apanja, Inopa dan lain sebagainya yang mewah-mewah seperti itu, itu digunakan sebagai angkutan umum geng, ya angkutan umum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ya baik lagi di channel perpor bersama aku, sahlan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Konten-konten aku adalah konten-konten reaction gitu ya Nah jadi di video kali ini ada sahabat dari Indonesia maupun dari negara Malaysia langsung mendem aku ke Instagram guys Nah jadi setelah aku like linknya ternyata ini adalah salah satu video yang dari salah satu channel yaitu Jakamedo ya Dari Abangda Jakamedo yang mana membuat sebuah video yang berjudul ini alasannya kenapa mobil ini di Malaysia tak laku gitu ya Jadi setelahnya tidak laku untuk diperjual belikan gitu ya Kereta mobil Malaysia gitu Nah jadi aku juga merasa penasaran seperti apa sih video yang dibuat oleh Abang Jakamedo ini Dan aku ingin sekali teruntuk membahas video ini gitu karena ini adalah salah satu info yang menarik menurut aku Nah jadi aku saranin kepada teman-teman semuanya yang baru singgah di channel ini Please ya BDW gue gak ada ingin memperbanding-bandingkan antara Indonesia dan negara Malaysia gitu Jadi disini gue sebagai konten kreator hanya ingin memperkembang luaskan ya Mempertunjukkan kepada seluruh dunia bagaimana perkembangan atau bagaimana kemajuan negara jiran kita yaitu negara Malaysia gitu ya Jadi gue sebagai rakyat Indonesia tidak ada salahnya untuk saling mengetahui atau saling ingin lebih dalam mengetahui bagaimana informasi negara jiran kita gitu Karena kita ketahui bahwasannya Indonesia dan negara Malaysia ini seperti kakak beradik geng Jadi lebih berhak dong kita sebagai rakyat Indonesia lebih berhak untuk bagaimana mengetahui perkembangan negara-negara Malaysia gitu Dan begitu pula sebaliknya gitu Negara jiran Malaysia kita lebih berhak untuk mengetahui bagaimana perkembangan yang ada di Indonesia gitu Kita ribut atau bermacam-macam komentar yang gak-enggak itu hanya berlaku di media sosial gitu Ribut gitu itu hanya di media sosial gitu Tapi kalau memang kalian menganggap aku salah perkataanku ada salah Itu tergantung kembali kepada diri kita masing-masing Bagaimana menanggapi dan menyikapi sebuah suatu hal yang kita lihat gitu ya Jadi komentar yang gak-enggak itu ya bagi gue itu udah biasa Dan di cacimaki itu di komentar itu gue udah biasa geng Nah jadi kita balik ke topik pembahasan kita Yang mana mobil-mobil di negara Malaysia ini tidak laku katanya gitu ya Jadi aku juga merasa penasaran seperti apa sih videonya gitu ya Nah jadi sebelum kita react videonya dibagi kalian yang baru sehingga channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk membangun channel ini dan membuat sahla lebih bersemangat lagi Terima kasih geng Oke jadi seperti biasa kita hitung mundur 3, 2, 1, let's go Assalamualaikum semua semangat dengan hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya tertarik untuk melihat-lihat lebih dekat tentang salah satu produk Toyota ini Salah satu produk Toyota Tapi tidak begitu laku nih guys Tapi tidak begitu laku Toyota, Toyota Ya 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 Rajin dia hari minggu kerja di guys baru balik kerja di ya Wih, rajin Banyaknya kereta ini Banyaknya mobil pakai itu Seperti pisang goreng Seperti pisang goreng Seperti pisang goreng Oke Bahkan Bahkan anaknya Presiden Jokowi pun masih punya kereta ini Masih menyimpan ini Walaupun koleksi mobilnya itu banyak Ada panjiru ada semua Ada yang mahal-mahal Anaknya Presiden Oke tunggu sebentar Beliau mengatakan bahwasannya Anak Presiden Jokowi Dodo pun masih menyimpan mobil yang seperti ini Walaupun Anak Presiden Jokowi koleksi-koleksi mobil-mobil yang lebih mewah lagi Ternyata Anak Bapak Jokowi juga Presiden Jokowi Dodo masih menyimpan mobil Mobil koleksi yang seperti ini gitu Tapi BDW Gue gak tau aslinya itu Apakah memang benar atau enggak Nanti gue riset di Google lah Apakah benar Anak Presiden Jokowi Dodo Menyimpan atau Masih mengkoleksi mobil yang seperti ini gitu Oke kita lanjut lagi Boom Begitu juga dengan salah satu Yang punya channel yang khusus Review mobil salah satu YouTuber di Indonesia Yaitu Ridwan Hanif Kalau tidak salah Itu juga masih menyimpan Kereta ini Karena kereta ini sangat sesuai Di Indonesia Tapi kenapa? Di Malaysia Tidak begitu diminati Ini yang biru ya Di Malaysia tidak begitu diminati Oke Nanti aku akan bahas video ini Nanti aku akan bahas BDW kalian tonton sampai habis ya Jadi saling membagi informasi begitu Di Indonesia itu seperti apa gitu ya Oke Jadi bagi kalian yang mau Tonton video aslinya Nanti aku sediakan link Di dalam deskripsi aku Di Malaysia tidak begitu diminati ini guys Sebelumnya saya ucapkan dulu Terima kasih yang sudah menonton video ini Terima kasih yang sudah selalu support Terima kasih yang sudah subscribe Bagi yang belum Boleh subscribe sekarang Aktifkan juga notifikasinya Karena subscribe itu gratis Yes Oke Ya bagi yang tahu alasannya Mungkin ada yang Toyota Avanza Oke tunggu sebentar Tunggu sebentar Jadi aku ingin membahas Di sini Setelah aku amati Ini Toyota Avanza Kalau di Indonesia Ini adalah suatu Mobil Yang digunakan Untuk Alat transportasi Untuk ke suatu tempat Bisa dikatakan Ini adalah Mobil angkutan Angkutan elit Kalau di Indonesia Dan banyak sekali digunakan oleh Para-para Yang sudah berumah tangga Ya kan Kalau yang masih lajang Atau bujangan Itu jarang sekali Memakai mobil-mobil yang seperti ini Lebih memilih Honda Speed Lebih memilih Lebih memilih Mobil-mobil yang elit Yang tahun lama Contohnya itu seperti Mobil Honda Speed Daripada Toyota Jadi please Mohon maaf Jangan marah Buat konsumen Toyota Jadi terkhususnya Kepada rakyat Malaysia Kalau mobil ini Digunakan di Indonesia Untuk para orang-orang tua Yang sudah berumah tangga Dan digunakan di Indonesia Seperti angkutan umum elit Bukan berarti Bagus Bukan berarti Mewah Atau bagus Tetapi ini adalah Mobil yang digunakan Di Indonesia itu Mobil transportasi Angkutan elit Kenapa saya mengatakan Seperti itu Kalian bisa lihat disini Nah Disitu adalah Angkutan umum Yang digunakan Mobil-mobil Toyota Apanja Innova Dan lain sebagainya Yang mewah-mewah Seperti itu Itu digunakan Sebagai angkutan umum Angkutan umum Jadi aku kasih contoh Sedikit Dari Sumatera Utara Bahkan Ke Sumatera Barat Ke Sumatera Dan lain sebagainya Ini digunakan Mobil alat transportasi Yang bukan Mewah Tapi elit Ini digunakan Antar lintas kota Antar lintas Sumatera Bahkan Aceh Ke Sumatera Yang mana Menurut aku pribadi Yang gue sudah pernah Menunggangi mobil seperti ini Untuk Keluar daerah Yang saya rasakan Ini mobil Lebih Elit Bisa dikatakan Di perjalanan itu Lebih Nyaman Lebih cepat Kalau di negara Malaysia itu Lebih laju Lebih cepat Lebih laju Kenyamanannya itu Bisa dikatakan 99% Dan kita bisa bebas Di dalamnya itu Istilahnya Untuk memberhentikan Angkor ini Atau hal keadaan Haus mungkin Untuk membeli makanan Jadi kalau di Indonesia itu Ini digunakan Sebagai alat transportasi Angkutan umum Yang elit Yang elit Yang elit bukan yang termewah Yang termewah Ada lain-lain lagi Karena di Indonesia ini Banyak sekali Dipergunakan mobil-mobil Seperti ini itu Adalah alat transportasi Yang paling elit Dan banyak diminati Oleh warga-warga Indonesia Dan banyak sekali Diminati untuk Menunggangi Atau menaiki mobil Angkutan yang seperti ini Jadi setelah gue lihat Di sini Di negara Malaysia Ini kok gak ada Gimana ya Seakan-akan Barang mati Barang mati Seakan-akan Tidak dipergunakan lagi Memang betul sih Kalau abang Jaka Medok Tadi mengatakan Kalau di Indonesia Ini adalah Seperti pisang goreng Seperti pisang goreng Dalam arti kata Ini laku banget Ini laku banget Kalau dipasarkan Ke Indonesia Mungkin menurut gue Pribadi Kalau memang salah Nanti mohon Diluruskan di dalam komentar Rakyat Malaysia Atau serumpun Kita negara Malaysia Ini lebih mencintai Produk sendiri Betul apa gak ya Karena setelah aku sharing Di beberapa teman Yang ada di negara Malaysia Mereka lebih mencintai Produk Buatan sendiri Dan mereka lebih memilih Produk mereka sendiri Dan membeli produk Barang-barang mereka sendiri Buatan mereka sendiri Itu salah satu Membuat sebuah negara itu Semakin maju juga Semakin maju jaya Bukan berarti Tidak mencintai Karya orang lain Bukan berarti Tidak mencintai produk-produk Negara lain Tapi mereka Lebih mengutamakan Lebih mengutamakan Produk mereka sendiri Dalam arti kata Mereka lebih memajukan Negara sendiri Untuk memperbaiki Keuangan negara sendiri Tanpa harus membeli Barang produk Orang lain Atau produk luar negeri Untuk memajukan Sebuah negara Orang lain Gitu ya Kalau yang perkataan aku Salah Tolong diluruskan Di dalam komentar Karena menurut Pandangan gue pribadi Mereka lebih Rakyat Malaysia Lebih mencintai Produk mereka sendiri Bukan berarti Mereka tidak menghargai Produk Atau karya-karya Dari negara luar Akan tetapi mereka Juga ingin Lebih memajujayakan Sebuah negara mereka Tersendiri Yang mana Mencintai produk sendiri Buatan sendiri Gitu ya Yaitu dari salah satu Mobil Contohnya nih Yaitu dari salah satu Mobil Proton Proton X50 Itu adalah salah satu Mobil karya Anak bangsa Rakyat Malaysia Dan setelah aku kemari Ternyata ada lagi Keluar Proton X70 Itu setelah gue Lihat Masya Allah Itu elit Itu mobilnya itu Gimana ya Mewah Karena mau punya Suatu kelebihan Di sebuah mobil Proton ini Dan menurut aku Kalau memang di negara Malaysia Mobil-mobil yang seperti ini Toyota Avanza Dan lain sebagainya Yang tidak laku Untuk dipasarkan Itu mungkin bisa jadi Karena mereka Lebih memilih Produk mereka sendiri Dan mencintai produk Mereka sendiri Ini mobil mewah sangat Menurut aku Ini adalah mobil yang sangat mewah Walaupun ini di negara Malaysia Tidak terpakai Yang menurut gue Ini adalah mobil mati Atau barang mati Kasih ke gue Satu Kasih ke gue Satu Biar gue pakai Disini Oke kita lanjut lagi Ke pembahasan kita Reaction Video ini Karena saya bikin videonya Juga di Malaysia Mungkin ada yang tahu Alasannya Kenapa kereta ini Salah satu Produk ini Memang kuat Tapi di negara Malaysia Tidak dipergunakan Oke Di Malaysia Silahkan komen Tapi yang saya tahu Justru yang menjadi Andalan dari Toyota Avanza ini adalah Penggerak roda belakang Jadi sebenarnya Danjakan Tapi justru tidak Tidak begitu diperlukan Kalau di Malaysia Ya mungkin alasannya Kalau menurut saya Ya kan Kalau menurut saya Di Malaysia ini Kalau mobil ini kuat sih Jalan di Malaysia Tidak banyak yang berbukit Tidak banyak yang menanjak Kalau kita pergi Contohnya Pergi ke Genting Highland Ya kan Itu pun Kalau kita pakai alasa Dengan empat penumpang Belakang Bagasi penuh Baju barang semua Masih Masih bisa Bersantai-santai Untuk naik Sampai ke puncak Genting Highland Ya kan Jadi kereta Untuk penggerak roda Belakang ini Salah satunya Alasan tidak begitu Diminati Kalau yang ini Memang diminati Ini Ini kereta Taliban Ya Oke Karena salah Salah satunya Satu keluarga Sudah bisa Ya Kalau saya Karena Jalan di Malaysia Tidak begitu Banyak yang berbukit Ya kan Jadi untuk Penggerak roda Belakang Tidak Tidak begitu Diperlukan Salah satunya Karena Sebenarnya Kereta ini Untuk berkeluarga Ya kan Dilihat dari 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 Bangkunya Juga Boleh Muat Tujuh penumpang Itu salah satunya Jalan di Malaysia Tidak begitu Banyak Bukit saya Kasih Betul kan Yang gue bilang Dan alasan Yang kedua Mohon maaf Sales Toyota Jangan marah Karena memang Seperti di depan saya Ada Toyota Vios Tidak begitu Diminati Juga Masih Kalah Penjualannya Daripada Dengan Honda City Oke Mobil-mobil yang seperti ini Itu Itu di Indonesia Dijadikan Sebuah Angkutan umum Elite Seperti yang Aku bahas Di awal Itu digunakan Sebagai Bahan Angkutan Umum Ya Mobil angkut Mobil angkut Elite Bukan berarti Mewah Tapi elite Yang lebih mewah Dari sini Lebih elite Seperti yang aku bahas Di awal video tadi Ini adalah Satu-satu Angkutan umum Elite Di Indonesia Tapi di negara Malaysia Ini Sangat Tidak Terpakai Jadi aku Kasih ke gue Satu Kredit Oke Lanjut Honda Civic Yang lebih Kalau Menurut saya Juga lebih Lebih Mewah Honda Civic Maaf Untuk Seles Toyota Ini Juga ada Toyota Memang Jarang Sekali Untuk Yang Pengeluaran Terbaru Pun Kurang Begitu Orang Beli Kalau Di Malaysia Di Indonesia Banyak Yang Beli Dan Sebelahnya Ini Adalah Toyota Ini Adalah Alsa Ini Justru Lebih Laris Kalau Di Malaysia Padahal Penggerak Roda Belakang Alasan Salah Satunya Mungkin Kalau Menurut saya Nanti Kalian Tambahkan Sendiri Di Komen Komen Kalau Menurut saya Memang Apa Ya Ini Produk Toyota Avanza Dengan Andalan Penggerak Roda Belakang Dia Confident Akan Lebih Kuat Sebenarnya Tapi Untuk Di Malaysia Karena Tidak Begitu Banyak Bukit Dan Alas Yang Kedua Kereta Ini Berarti Saya Mungkin Anda Juga Setuju Kereta Ini Mahal Dari Rival Rival Seperti Yang Kalau Di Indonesia Sudah Keluar Mitsubishi Expander Expander Apa Expander Expander Dan Begitupun Di Indonesia Masih Menempati Hati Hati Yang Berdalam Untuk Rakyat Indonesia Itu Salah Satunya Karena Di Malaysia Tidak Banyak Bukit Jalannya Jika Tidak Menanjak Jadi Untuk Penggerak Roda Belakang Tidak Begitu Diperlukan Dan Alasan Yang Kedua Memang Ini Kalau Menurut Saya Berdekut Katanya Coy Jadi Nggak Perubahan Mahal Mahal Tapi Kedekut Fitur-fiturnya Dari 2000 Berapa Pertama Dikeluarkan 2002 Ya kan 2005 Ya kan 2005 Sampai 2020 Fiturnya Modernnya Juga Begini-begini Saja Fiturnya Juga Begitu-begitu Saja Hanya Faceslip Saja Jadi Mungkin Kalau Untuk Di Negara Maju Tidak Begitu Diperlukan Apalagi Caranya Juga Tidak Begitu Banyak Yang Menanjak Tapi Ada Yang Ada Salah Satu Komen Yang Cukup Menggelidi Tapi Memang Saya Paksa Anda Untuk Setuju Produk Toyota Ini Kalau Dijual Lebih Laku Atau Maksudnya Gimana Ya Maksudnya Harga Jual Itu Lebih Tinggi Daripada Produk-produk Menjubishi Atau Nissan Mungkin Anda Lebih Lebih Setuju Dengan Dengan Ulasan Saya Kali Ini Oke Kalau Di Indonesia Kalau Di Indonesia Toyota Toyota Avanza Memang Diminati Begitu Diminati Ya Karena Panas Sekali Ya Karena Yang Pertama Jalan Di Indonesia Banyak Bukit Termasuk Juga Kalau Kita Pergi Ketempat Rekreasi Tempat Menarik Banyak Bukit Kepuncak Contohnya Ya Mungkin Karena Penggerak Roda Belakang Kereta Ini Dianggap Sangat Kuat Nah Video Kita Sampai Disini Nah Memang Betul Karena Toyota Avanza Di Indonesia Sangat Diminati Dan Salah Satunya Gue Adalah Peminat Tapi Tidak Sampai Sampai Saat Ini Mudah Mudah Tahun Tahu Tahun Depan Bisa Sampai Ya Memang Betul Beliau Katakan Kalau Honda Toyota Yang Agak Kecil Seperti Mobil-mobil Elite Seperti Toyota Honda Seperti Itu Terkadang Jarang Sekali Yang Gak Tahu Juga Di Negara Malaysia Apakah Banyak Peminat Karena Gini Karena Mencari Aksesoris Dari Mobil-mobil Yang Kecil Seperti Ini Menurut Aku Di Indonesia Sangat Susah Untuk Mencari Alat-alat Alat-alat Dari Sebuah Mobil Yang Kecil Seperti Ini Susah Didapatkan Di Indonesia Mesti Dipesan Dulu Mesti Di Order Dulu Baru Barangnya Akan Datang Sekian Hari Atau Bahkan Sekian Minggu Baru Setelah Kita Pesan Barulah Barang Datang Ke Kita Baru Kita Bisa Obrak Bagian Mobil Ini Dan Bisa Dikatakan Dari Spear Part Mobil Yang Seperti Ini Susah Didapatkan Dan Dari Aksesoris Aksesoris Lainnya Susah Didapatkan Selain Harus Dipesan Terlebih Dahulu Bahkan Seminggu Sebulan Itu Baru Datang Barangnya Jadi Kalau Ada Kenapa Kenapa Ntar Rusak Di bagian Spear Part Tidak Bisa Dibur Langsung Kita Harus Pesan Dulu Barangnya Otomatis Mobilnya Akan Parkir Di Atau Rakyat Rakyat Malaysia Semuanya Lebih Mencintai Produk Sendiri Lebih Suka Membeli Produk Produk Sendiri Karya Anak Bangsa Mereka Jadi BDW Disini Aku Tidak Ada Niat Untuk Membandingkan Indonesia Dan Negara Malaysia Hanya Ingin Penonton Dari Indonesia Berkomentar Dalam Video Ini Dan Dari Negara Malaysia Berkomentar Dalam Video Ini Jadi Saling Mengeratkan Ikatan Talis Selatur Nah Jadi Selebihnya Itu Allahuaklam Allah Yang Tahu Isi Hati Kita Semuanya Apa Maksud Dan Tujuan Kita Tidak Ada Maksud Untuk Memecahkan Persaudaraan Ikatan Talis Latramik Indonesia Dan Negara Malaysia Jadi Selan Harap Sampai Disini Video Ini Kalian Sudah Paham Di Indonesia Ini Mobil Seperti Ini Digunakan Untuk Apa Dan Di Negara Malaysia Ini Mobil Seperti Seperti Apa Ya Benar Juga Yang Beliau Katakan Kalau Di Indonesia Mobil Seperti Ini Sudah Macam Goreng Pisang Berebut Bahkan Gue Adalah Peminat Mobil Seperti Ini Jadi Buat Rakyat Malaysia Semoga Semakin Jaya Semakin Jaya Amin Dan Doakan Juga Rakyat Indonesia Semoga Indonesia Bisa Berkembang Semakin Lebih Pesat Sama Maju Sama Sama Naik Mereka Boleh Bilang Apa Tak Ada Indonesia Maupun Negara Malaysia Paham Seperti Apa Penjelasan Aku Di Awal Tadi Semoga Teman Teman Bisa Memahami Mengerti Dengan Video Yang Kita Bahas Ini Oke Jadi Saya Salah Adegan Sini Untuk Menurutkan Diri Lebih Dan Salah Jadi Bagi Kalian Yang Baru Senggar Jika Suka Dengan Video Ini Kalian Bisa Like Jika Kalian Bisa Dislike Juga Jangan Lupa Like